Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wahyunuk Rostyadi Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan suah cerpen Dengan judul Tiga Tetes Air Mata Guruku Karya Dian Kalila Sumboko Selamat menyaksikan Hai Namaku Mawaraisa Ragini Gayatri Biasa dipanggil Ragini Aku termasuk pandai di kelas Suatu hari Kelasku mendapat jadwal Menjadi petugas ubacara Seketika Suasana menjadi tegang Yang saya sebutkan Namanya besok Sabtu dan Minggu Latihan ya Perintah Pak Edo Wahli Kelasku Mawaraisa Ragini Gayatri Farah Putri Darsya Fitri Kaila Aminah Fatimah Zahra Rahmatullah Deska Adria Fadilah Faros Aditya Putra Gunawan Savani Asto Yudhistiro Sarah Sinta Putri Mohamad Firos Abdul Rahman Reisha Ronaldo Rosyana Requela Caca Rahmah Azhari Lani Kamaila Indah Sisanya nyanyi Kata Pak Edo Keesok harinya Latihan ubacara kami laksanakan Dengan semangat yang tinggi Meskipun Ada Savani Teman Bandel Di kelas Kami berusaha Untuk tetap fokus Dan tidak terpengaruh Oleh tingkah lakunya Namun Sepertinya Nasib Berkata lain Saat kami sedang Berbaris Dan memasang bendera Savani Tiba-tiba Melakukan gerakan Yang tidak biasa Gara-gara hal tersebut Aku dan petugas Pengibar bendera Yang lain Tidak sengaja Memasang bendera Dengan Posisi terbalik Bendera putih Di atas Dan Merah Di bawah Awalnya Kami terkejut Melihat kejadian ini Dan Sejenak Terdiam Namun Ketidaksesuaian itu Segera membuat kami Tertawa Terbahak-bahak Tiba-tiba Pak Fajar Wakil kepala sekolah Datang Menegur kami Mengapa Kalian seperti itu Seharusnya Kalian Latihan Dengan serius Para Pahlawan kita Berjuang Dan Memerdekakan Indonesia Kalian Harusnya Menghargainya Upacara bendera Harus dilakukan Dengan baik Untuk Mengenang Jasa pahlawan Jika Kalian Seperti itu Kalian Sama saja Tidak Menghargainya Tegur Pak Fajar Aku Melihat Pak Fajar Menangis Ya Tapi Hanya Tiga tetes Air matanya Lalu Ia Menyeka Air matanya Dengan sapu Tangan Yang Ia Punya Kemudian Ia Pergi Dengan Teguran Dari Pak Fajar Yang Begitu Keras Kamir Langsung Berlatih Dengan Serius Farah Aku Belum Pernah Melihat Pak Fajar Menegur Siswanya Sekeras Itu Lagipula Pak Fajar Terkenal Di sekolah Dengan Keramahan Dan Kelembutannya Aneh Sampai-sampai Tadi Pak Fajar Menangis Kataku Nggak Tahu Jawab Farah Tiba Hari Upacara Kami Melakukan Dengan Baik Kemarin Aku Yang Terbalik Memasang Bendera Sekarang Tidak Lagi Walau Begitu Jantungku Berdebar Dengan Sangat Cepat Dan Keras Bahkan Bisa Terdengar Oleh Farah Yang Berada Di Sampingku Akhirnya Upacara Selesai Dengan Sempurna Aku Lega Sekali Melonjak Kegirangan Aku Lihat Pak Fajar Menangis Aku Segera Mendekatinya Dan Memberi Tisu Yang Aku Letakkan Di Gantong Bajuku Lagi-lagi Pak Fajar Menangis Dengan Tiga Tetesan Aku Langsung Mengajak Pak Fajar Duduk Bapak Kenapa Bapak Menangis Dan Tangisan Pak Fajar Hanya Tiga Tetesan Apakah Ada Sesuatu Tanyaku Entah Mengapa Dari Umur 6 Tahun Aku Selalu Menangis Hanya Tiga Tetesan Aku Tidak Pernah Tau Kemarin Aku Menangis Karena Aku Teringat Oleh Kakakku Dia Salah Satu Pahlawan Kita Dia Lama Tiada Aku Bangga Sekali Padanya Barang-barang Genangan Darinya Aku Simpan Dan Sekarang Pun Masih Ada Seperti Tombak Dan Lainya Kata Kata Kakek Aku Harus Membuat Orang Menghargai Jasa Para Pahlawan Semua Orang Adalah Pahlawan Apapun Profesinya Entah Itu Guru Dokter Dan Lainya Begitulah Kira-kira Jawaban Dari Pak Fajar Ia Kembali Menangis Dan Hanya Tiga Tetes Aku Senang Sekali Kalian Bisa Menghargai Jasa Pahlawan Ujar Pak Fajar Karena Dibuji Seperti Itu Aku Dan Teman-temanku Merasa Sangat Bangga Berawal Dari Hal Sulit Menjadi Mudah Dan Kebahagiaan Aku Akan Terus Berusaha Menerobkan Apa Yang Dikatakan Dan Dipesan Oleh Pak Fajar Aku Akan Berusaha Menerobkan Ini Juga Pada Penerus Generasi Muda Sekarang Maupun Selanjutnya Semoga Saja Semua Orang Sadar Akan Hal Ini Demikian Cerita pendek Dengan Judul Tiga Tetes Air Mata Guruku Karya Dian Kalila Suboko Terima Kasih Telah Menyaksikan